Fakultas Kedokteran Hewan Unut menggelar Yudisium, pelantikan dan penyumpahan dokter hewan. Yudisium dilakukan secara terbatas dan disiarkan secara live streaming dan mengikuti aturan protokol kesehatan. Kedokteran Hewan Unut diikuti 57 sarjana kedokteran hewan, 20 orang dari profesi kedokteran hewan dan 5 dari magister kedokteran hewan. Khusus untuk mahasiswa lulusan profesi kedokteran hewan, mereka dilantik dan disumpah oleh Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unut, Nengah Kertabesung, didampingi rohaniawan masing-masing agama dan Ketua Ikatan Dokter Hewan Provinsi Bali. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Unut di Nengah Kertabesung mengatakan, para mahasiswa telah memenuhi semua proses perkulian dengan baik, meski pembelajaran dilakukan secara daring pada pandemi COVID-19 ini. Secara kualitas diakui terjadi penurunan karena proses perkulian di Fakultas Kedokteran Hewan Unut sebagian besar merupakan praktikum, sehingga keterlibatan atau tetap muka seharusnya tetap dilakukan, namun mengingat kondisi pandemi COVID-19 hal tersebut dilakukan secara online. Kondisi ini tidak hanya dialami mahasiswa Unut, namun seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena itu biaknya telah bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan lainnya di sejumlah universitas di Indonesia untuk memberikan mata kuliah yang belum sempat dipraktekkan pada masa perkulian online. Praktikum yang tidak bisa didapatkan pada masa perkulian online bisa didapatkan lagi dengan sistem khususnya di berbagai universitas di Indonesia, sehingga semua mata kuliah atau praktikum yang belum didapatkan atau tertunda bisa terpenuhi. Sementara terkait peluang kerja, dokter hewan masih terpukul lebar, kebutuhan akan dokter hewan cukup tinggi, bahkan banyak dari mereka adalah direkrut sebelum lulus kuliah. Peluang kerja untuk dokter hewan, khususnya untuk dokter hewan, bukan untuk S1, karena S1 itu nanti akan melanjutkan ke program profesi, tapi kalau lulus program profesi yang sekarang ini 20 orang, saya yakin peluang kerjanya sangat bagus sekali, karena beberapa tempat sudah meminta. Termasuk juga beberapa klinik besar di Bali itu meminta, dan mahasiswa atau lulusan ini belum bersedia bertugas di sana, dan kebanyakan dari mereka itu berharap nanti untuk praktek mandiri, karena bagaimanapun juga masyarakat sudah mulai care dengan hewannya, dengan ternaknya, sehingga membutuhkan dokter hewan yang diperlukan untuk menangani program kesehatan hewannya. Lebih-lebih kita di FKH itu kan hanya terbatas, ada fakultas kedokteran hewan. Kita di Indonesia hanya ada 11, dan syukur-syukur di Bali ada FKH-nya, sehingga bisa mengantisipasi kesehatan hewan di Bali. Jadi karena secara umum kita kekurangan, maka melalui peluang kerja saya yakin semua yang tamat sekarang akan terserat di dunia kerja, baik itu bekerja di tempat lain maupun menciptakan kerjaan sendiri dengan praktek mandiri. Lulusan terbaik Magister Kedokteran Hewan di Raih, P. Vindi Cempaka Putri, lulusan terbaik untuk profesi dokter hewan Dewi Pratnya Yanti, dan lulusan terbaik Sarjana Kedokteran Hewan di Raih, Dewisna Savitri. Riasa Balai TV